Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Renungan hari ini berjudul, apakah yang di tanganmu itu? Ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat Odibi beberapa tahun setelah menerima keselamatan dan menyerahkan hidup saya kepada Allah, saya merasa bahwa dia mengarahkan saya untuk meninggalkan karir jurnalisme yang sedang saya tekuni. Saat mengistirahatkan pena dan tidak lagi menerbitkan tulisan-tulisan saya, timbul perasaan bahwa suatu hari nanti Allah akan memanggil saya untuk menulis bagi kemuliaannya. Dalam tahun-tahun pengembaraan saya di Padanggurun, saya dikuatkan oleh kisah Musa dan tongkatnya dalam keluaran pasal yang keempat. Musa yang pernah dibesarkan di istana Firaun dan memiliki masa depan yang menjanjikan sudah melarikan diri dari Mesir dan hidup sebagai seorang gembala ketika Allah memanggilnya. Musa pasti mengira ia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Allah. Tetapi, ia kemudian belajar bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja dan apa saja demi kemuliaannya. Apakah yang di tanganmu itu? Allah bertanya. Tongkat, jawab Musa. Kemudian perintahlah, lemparkanlah itu ke tanah. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Tongkat sederhana itu lalu berubah menjadi ular. Ketika Musa memegang ular itu, Allah mengubahnya kembali menjadi tongkat. Tanda ini diberikan agar bangsa Israel mau percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Isaac dan Allah Yaakub telah menampakkan diri kepada Musa. Seperti Musa yang melempar tongkatnya dan memungutnya kembali dalam ketatan kepada Allah, saya juga melepaskan karir saya sebagai jurnalis. Namun kemudian Allah memimpin saya untuk kembali mengangkat pena dan sekarang saya pun menulis baginya. Kita tidak perlu memiliki banyak untuk dapat dipakai oleh Allah. Kita hanya perlu melayaninya dengan talenta yang telah dianugerahkannya kepada kita. Sahabat Udibi, apakah Anda tidak yakin harus mulai dari mana? Coba lihat, apakah yang ada di tangan Anda? Sahabat Udibi, bagaimana Anda dapat menggunakan talenta Anda untuk melayani Allah? Lalu bagaimana Anda dapat memanfaatkan sumber daya yang Anda miliki untuk memberkati seseorang hari ini? Mari kita berdoa Allah Bapak tolonglah aku menyerahkan hidupku agar dipakai untuk memuliakanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tak seorang seperti Yesus Ya yang susah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tak seorang seperti Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan sungguh dekat Tuhan akan menjaga Tak seorang seperti Yesus Ia yang sungguh mengerti Dengan kata manis semua Menghiburkan hatimu Tak seorang seperti Yesus Tak kalau kita susah Tuhan sungguh dekatkan Tuhan akan menjaga Tak seorang seperti Yesus Dia yang sungguh dekatkan Jangan takut Jangan takut Tuhan akan menjaga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya